Kembali bersama kami, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. PSBB tahap 2 ini diperpanjang selama 28 hari ke depan, dimulai dari tanggal 24 April hingga 22 Mei 2020 mendatang. Keputusan perpanjangan masa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah ibu kota disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu Petang. Masa PSBB tahap 2 ini diperpanjang setelah Pemprov DKI berdiskusi dengan sejumlah ahli di bidang penyakit menular. Sebelumnya, Anies menyoroti masih banyaknya pelanggaran di masa PSBB periode pertama, mulai dari masih banyaknya kerumunan warga hingga perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya di kantor. PSBB periode kedua ini rencananya akan diberlakukan mulai Jumat 24 April sampai dengan 22 Mei mendatang. Maka, kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari, artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan, seperti juga arahan Bapak Presiden, bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Kami di jajaran periode ini, kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. PSBB dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penerapan PSBB di DKI telah dilakukan sejak 10 April lalu dalam rentang waktu selama dua pekan, yakni berakhir pada 23 April. Namun, selama penerapan PSBB, jumlah pasien positif COVID-19 di ibu kota terus bertambah. Dari Jakarta, Tim Reputan Ainews melaporkan.